Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini ada kabar berita dengan judul Pesahar Negeri Kenang Almarhumah Ibunda Jokowi Sebut Suciyadmi sosok yang sederhana Beritanya datang dari Tribun Solo.com Ibunda Presiden Jokowi Dodo Suciyadmi Notomi Harjo Meninggal dunia pada hari Rabu pukul 16.45 WIB Suciyadmi Notomi Harjo meninggal dunia Dalam usia 77 tahun di rumah sakit Salmat Ria Di Solo Jokowi mengatakan bahwa ibunya mengidap kanker Selama 4 tahun terakhir Ibu ini sudah 4 tahun mengidap kanker Ibu ini sudah 4 tahun mengidap sakit Yaitu kanker dan sudah berobat Sudah berusaha berihtiar utamanya ke RSPAD Gatot Subroto Kata Jokowi kepada wartawan pada Rabu Jokowi meminta masyarakat Indonesia Mendoakan kepergian ibundanya Atas nama keluarga besar Saya ingin memohon doa agar segala dosanya Diampuni Allah dan Husnul Khotimah kata dia Ucapan dalam sungkawa atas meninggalnya ibunda Presiden Jokowi Datang dari para pesahor negeri Wakil Presiden Maharup Amin berharap Presiden Jokowi Mendapat ketabahan atas musibah yang diterimanya Di tengah pandemi virus corona Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo langsung melihat ke rumah duka Di sumber Pecamatan Banjar, Sarisolo, Jawa Tengah Ia mengatakan almarhum adalah orang yang Rapyak dan semanak, ramah dan mudah bergaul Berikut ucapan duka dari para pesahor negeri Wakil Presiden Maharup Amin mengenang sosok almarhumah Ibunda Presiden Jokowi Dodo Sujid Minotomi Harjo sebagai ibu yang berwibawa Saya melihat beliau itu seorang ibu yang memiliki wibawa Seorang yang tenang, pembawaannya yang begitu kalung Simpatik dan menarik sekali ujar Maharup Maharup juga melihat sosok Suci Arni Sebagai ibu yang menyayangi Jokowi dan Jokowi Begitu hormat pada ibunya Saya menyaksikan komunikasi yang dibangun Antara ibu dan anak begitu menarik Begitu mengharukan dan menurut saya Itulah hubungan ibu dan anak yang patut dicotoh kata dia Ia juga menyampaikan bela sungkawa Atas meninggalnya ibunda Presiden Jokowi Semoga beliau diterima di sisi Allah Diterima amal ibadahnya Dimaafkan segala kesalahannya Insya Allah beliau wapat dalam keadaan Husna Khatimah Ujar ma'aruf amin dalam wawancara kepada Kompas TV Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan duka cita yang mendalam Atas meninggalnya ibunda tercinta Presiden Jokowi Sujid Minotomi Harjo Bagi ganjar sosok yang akrab disapa Bu Noto ini adalah orang yang Grapyak dan Semanak ramah dan mudah bergaul Sejak Pak Jokowi jadi wali kota saya Mengenal beliau Bu Noto Tidak ada yang berubah sampai sekarang Tetap Grapyak dan Semanak kata ganjar Ia mengaku sering bertemu dengan ibunda Jokowi Terutama saat acara pengajian Ganjar bercerita ibunda Jokowi Pernah datang ke acara pengajian Dan kedatangannya tak diketahui dirinya Beliau tetap mengikuti dan bercampur dengan masyarakat Sama tetangga Bu Noto juga masih tetap sering mengunjungi ungkap dia Gubernur Jawa Timur Hopipah Indar Perawansa Menyampaikan bela sungkaman Mendalam atas meninggalnya ibunda Presiden Jokowi Sujid Minotomi Harjo Atas nama pribadi pemerintah Provinsi Jawa Timur Dan seluruh masyarakat Jawa Timur Saya menyampaikan duka cita Mendalam atas wapaknya ibunda Presiden Jokowi Dodo ucap Hopipah di Gedung Negara Gerah Hadis sebagai mana dikutip kompas.com Dari keterangan persnya pada Rabu Hopipah juga mengimbau masyarakat Jawa Timur Untuk mendoakan dan melaksanakan sholat gaib Untuk ibunda Presiden Jokowi Kepada seluruh masyarakat Jawa Timur Mari kita lantankan doa terbaik Untuk melaksanakan sholat gaib Di rumah masing-masing Untuk almarhumah Ibu Sujid Minotomi Harjo Tutur Hopipah Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel pokok berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh